Nah nanti seperti ini, ini nanti kita tandai dulu Nah ini seperti ini, kita letakkan posisinya Ini kita kasih tanda Nah ini kemudian kita bur Disesuaikan ukurannya dengan besi tadi Sehingga tidak pocak agak tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel Kali ini saya akan membagikan video bagaimana membuat pembatas atau pelindung tangga Ini tangga, sebelah sini satu Kemudian di sebelah sini yang panjang ini Juga satu Nanti sebagian kita pasang di tembok Nah dengan menggunakan bahan ini BRC Kita ukur dulu, ini yang pendek Ini sekitar 60 cm 60 cm ini lebarnya Kita ukur di BRC nya, ini 60 cm Ini pas di besi yang melintang Nanti kita potong tidak pas pada besi yang melintang Tapi kita potong di tengah-tengah Nah nanti kita potong di sini Nanti yang dipotong ini Nanti kita masukkan dalam tembok Nanti kita bur Kita masukkan dalam tembok Kita potong di sini Tengah-tengah Ini kita potong dulu Ini kita potong dulu Menggunakan gerinda Pas di posisi tengah-tengah Di antara besi dan besi Ini kita potong di sini Ini kita potong di tengah-tengah Kita potong dulu Jadi semua kita potong di bagian tengah Di antara besi dan besi Nanti bagian ujung-ujungnya ini Nanti kita masukkan di dalam tembok Sehingga nanti Ini akan terpasang dengan pencang Karena ada bagian yang dimasukkan di dalam tembok Nah nanti seperti ini Ini nanti kita tandai dulu Nah ini seperti ini Kita letakkan posisinya Kemudian kita kasih tanda Dengan bulfoin Atau dengan pensil Atau dengan paku Ini ada beberapa yang harus kita Buat lubang Jadi kita kasih tanda semuanya Nanti tinggal kita bur Ini kita kasih tanda Semua kita kasih tanda Nah ini kemudian kita bur Disesuaikan ukurannya dengan besi tadi Sehingga tidak Sehingga tidak Pocak Atau tidak Tender Ini akan terpasang dengan kencang Karena ukurannya sesuai Ini kita bur Cukup dalam Nah ini sudah kita bur Dan kita pasang Sehingga ini sudah masuk Tinggal nanti yang menempel pada Dinding bisa kita tambahkan Klem Ini sudah terpasang Yang satu Tinggal yang sebelah Yang lebih panjang Ini Ini kita menggunakan Satu PRC Nanti kita potong jadi dua Yang panjang satu Yang pendek satu Nanti semua sama Di bagian Tembok Nanti kita bur Lagi Ini juga sama Nanti kita bur Kita kasih tanda dulu Ini Posisinya Dipaskan dulu Kemudian lah ini Sudah kita bur Ada beberapa bagian Yang kita buat lubang Tinggal kita masukkan saja Ke lubang yang sudah kita buat Secara otomatis Nanti akan terpasang Dengan kencang Sehingga nanti bagian yang lain Tinggal kita kasih Tiang Nah ini kita pasang Sudah cukup kencang Karena bagian yang masuk Cukup dalam Ada sekitar 5 cm Nah ini sudah terpasang Dengan rapat Tinggal nanti untuk Lebih mengencangkan Kita bisa pasang Kita tambahkan Klem Kita klem Bisi ini Di tembok Sehingga akan Lebih kuat Nah nanti pada ujung Nanti pada ujung Kita kasih Tiang Nah ini pada ujung-ujungnya Kita kasih tiang Dengan menggunakan Bahan Paralon Yang kemudian Kita Cor dengan Semen Ini sudah cukup kencang Nah seperti ini Penampaan Versi yang sudah kita pasang Sudah kita Tanam di tembok Ini tinggal kita Buat tiang Nanti Ini kita Buat lubang Nanti disini Kita gunakan Pipa ukuran 2 in Ini Bisa juga menggunakan Ukuran-ukuran yang lain Yang lebih besar Juga Bisa 3 in Misalnya Atau 4 in Tergantung selera Ini kita Ini kita Buat lubang disini Kemudian nanti kita Cor Nah ini sudah kita Buat lingkaran Ukuran 2 in Nanti kita Buat lubang disini Ya untuk Buat lubang Kita bisa Pakai Bantuan Paku Juga bisa Menggunakan Bur nanti Setelah Bagian Atas Kita Kita Gunakan Kiri juga Untuk Mempercepat Proses Bisa Bisa Juga Nanti kita Menggunakan Botel Nah ini Kita Buat Lubang Ini Sudah Cukup Dalam Lubangnya Nah Nah ini sudah Selesai Ini Kita Ukur Kedalamannya Sekitar 5 cm Sudah Cukup Bagian Yang Dalam Kita Buat Lebih Longgar Biar Nanti Semen Yang Kita Masukkan Terkait Dalamnya Nah ini Sudah Cukup Dalam Kita Kasih Paku Dalamnya Kita Kasih Paku Kemudian Nanti Kita Kasih Besi Ini Besi Kita Potong Nah Seperti Ini Kita Potong Kemudian Kita Taruh Dan Kita Tali Dengan Paku Yang Ada Di Dalamnya Sudah Kita Paku Tadi Paku Beton Dengan Menggunakan Kawat Sehingga Akan Kencang Kemudian Kita Kasih Adukan Nah Ini Kita Kasih Adukan Pastikan Bahwa Adukan Ini Benar Benar Padat Semua Terisi Ini Pastikan Semua Terisi Kemudian Setelah Itu Kita Pasang Paralon Setelah Terisi Ini Kita Pasang Paralon Seperti Ini Kemudian Kita Teruskan Untuk Kita Isi Dari Bagian Atas Sampai Benar Benar Terisi Penuh Dan Padat Ini Bagian Besinya Kita Goyang Goyangkan Biar Terisi Dengan Sempurna Nah Seperti Ini Sudah Selesai Kemudian Bagian Yang Lain Ini Juga Sama Seperti Tadi Ini Besinya Kita Letakkan Dulu Kita Kasih Semencor Kemudian Kita Masukkan Pipanya Nah Seperti Ini Kita Masukkan Pipanya Kemudian Agar Pipa Ini Tidak Bergerak Kita Kasih Tali Seperti Ini Baik Benderat Kita Rekatkan Dengan BRC Biar Tidak Bergerak Kemudian Kita Isi Dengan Chor Semen Sampai Benar-benar Terisi Penuh Dan Rapat Nah Ini Sudah Terisi Sudah Selesai Ini Dua-duanya Sudah Selesai Ini Tinggal Kita Biarkan Sampai Benar-benar Kering Nanti Setelah Kering Otomatis Dia Akan Terpasang Kuat Dengan Sempurna Jumur Sudah Setelah